Kap berdarah 18 September 1948 Dini hari tanggal 18 September 1948 terdengar beberapa kali letusan pistol dari suatu tempat di komples pabrik gula Rejo Agung Bagi orang awam, suara letusan itu tidak bermakna apa-apa Namun bagi pengikut PKI, bunyi letusan itu merupakan pertanda dari awal perubahan sejarah Dari sumber letusan itu disusul dengan bunyi letusan pistol di tempat lain Untuk menegaskan bahwa isyarat gerakan telah dimulai Pasukan berseragam hitam segera bergerak untuk menguasai objek-objek vital di dalam kota Sesaran pertama adalah kediaman Residen Madiun Kemudian Samadikun Keresidenan di Kepung Kebetulan pada saat itu Residen sedang berada di luar kota Kemudian Wakil Residen Sidarto dilarang ke luar rumah Markas Subteritorial Komando STC di Kepung Beberapa pejabatnya antara lain Letkol Somantri Mayor Rukmito Hendraninggrat ditahan Juga Markas Staff Pertahanan Jawa Timur SPDT diduduki Kepala Staff SPDT Letkol Marhadi, Letkol Wijono, Mayor Bismo, Kapten Sidik, Purwoko, dan Mayor Istiklah Letnan Cokharsono ditangkap Tidak luput pula Markas Depot Korps Polisi Militer dan Markas Kompi Mobile Brigade Polisi di Sergap Di samping itu para pegawai kantor pemerintah dilarang meninggalkan tempat Mereka yang tidak hadir dicari dan dijemput dari rumahnya Bersamaan dengan peristiwa itu Sumarsono, Supardi, dan kawan-kawannya Memproklamasikan berdirinya Soviet Republik Indonesia Dan pembentukan pemberantahan Front Nasional Proklamasi diucapkan oleh Supardi Tokupisindo Di halaman keresidenan Madiun dan dilanjutkan dengan penggebaran bendera merah Penggebaran bendera merah Madiun dinyatakan sebagai daerah yang dibebaskan Pimpinan pemberantahan daerah yang telah disiapkan mulai diaktifkan Abdul Mutolib yang diangkat sebagai residen Madiun mulai berkantor di kantor keresidenan Sementara itu tokoh-tokoh PKI lain Silih berganti berpidato di depan corong radio Baik di RRI maupun di Gelora Pemudah milik BK-PRI Isi pidato mereka tidak lain hanyalah Mendiskreditkan pemerintah RI Di bawah pimpinan Soekarno-Hatta Dengan adanya berbagai pidato ini Rakyat mulai mengerti bahwa Kota Madiun telah menjadi pusat dari pemberantahan Yang menamakan dirinya pemerintah Front Nasional Ketika Soviet Republik Indonesia Buatan PKI memproklamasikan diri Para anggota pimpinan PKI sengaja berada di luar Madiun Seolah-olah mereka tidak tahu menahu Karena sedang terlibat berbagai kegiatan rutin Musuh dan Amir Sarifuddin Serta Setia Zid Sedang melakukan kampanye ke beberapa daerah RI Yang letaknya berbatasan dengan garis demarkasi Seperti Pati, Cepu, Bojonegoro Beberapa anggota pimpinan Sisi PKI lainnya Sedang menggerakkan rapat di Yogyakarta pada tanggal 17 September 1948 Bersamaan dengan proklamasi pembentukan pemerintah Front Nasional Pada tanggal 18 September Telah berlangsung pula rapat Serekat Buruh Kereta Api SBKA Pada keesokan harinya tanggal 19 September 1948 Diadakan rapat Sisi PKI Yogyakarta Yang menurut keterangan Mereka sedang membahas masalah penerapan rencana koreksi musuh Baru kemudian beberapa anggota Sisi PKI Musuh Amir Sarifuddin dan Setia Ajit Datang ke Madiun Sedang Suribno Menyusul kemudian Musuh tiba di Madiun pada tanggal 19 September Pagi hari Yang ketika itu Pemerintah tandingan Yang menamakan dirinya Pemerintah Front Nasional telah terbentuk Menghadapi kenyataan itu Ia segera mengambil alih pimpinan pemerintah Front Nasional Dan melakukan pidato yang menyerang pemerintah RI Selama menduduki kota Madiun PKI harus menghadapi sikap pemuda dan pelajar Yang tidak bersedia membantu Sikap yang sama ditunjukkan pula Ditunjukkan pula oleh penduduk Madiun Hanya sebagian kecil penduduk kota itu yang bersedia membantu mereka Di bawah kekuasaan PKI Kota Madiun sunyi senyap Jam malam diberlakukan Lampu jalanan dimatikan Sejak senja hari Pasar dan alun-alun kota Pasar dan alun-alun kota Dijaga oleh tantara yang berseragam hitam Nah itulah Singkat cerita tentang peristiwa Madiun Yang hampir saja itu Dijadikan sebagai Apa namanya Republik Soviet Jadi kalau saya selaku aktivis Dalam melihat kejadian-kejadian seperti ini Kita itu seperti Seperti misalnya Muso, Alimin, dan Darsono ini Terlalu Larut di dalam yang namanya Angan-angan ya Menderikan sebuah Negara dalam negara Melawan sebuah pemberantahan yang sah Ya Ini seperti orang yang Bagaimana ya Mendefinisikan mereka ini Menghayal Menderikan sebuah negara Yang berdasarkan keinginan mereka Tidak bisa Sampai-sampai dibawalah Republik Soviet itu Kedalam Madiun ya Kemudian melakukan Perlawanan terhadap pemerintah yang sah Soekarno-Hatta Nah ini bagi saya selaku generasi Menilai bahwa mereka ini juga termasuk Bagian daripada orang-orang yang menghayal ya Terlarut dalam dunia hayalan Kemudian didoktrin Oleh Faham-faham komunis yang sudah terlalu Ketular dengan faham-faham komunis Pada akhirnya Sekalipun kekuatannya lemah Menganggap itu Dia mempunyai daya yang kuat untuk Menderikan sebuah negara Itulah cerita-cerita yang Saya lihat Misalnya di dalam 1948 Peristiwa Madiun itu Berupaya Menderikan sebuah negara Kekuatannya kecil Bahasa kasarnya Berada di dalam dunia hayal ya Sampai hari ini Komunisme Tidak bisa berbuat apa-apa Sampai dibubarkan dari Indonesia